Klan Roh Dukun dilahirkan dengan kemampuan menyerang jiwa orang lain. Klan manapun yang melawan mereka akan dirugikan dalam aspek ini. Jika situasinya sama, tidak banyak yang bisa menekan Klan Roh Dukun. Oleh karena itu, meskipun Klan Roh Dukun memiliki populasi kecil, mereka tetap merupakan salah satu klan luar biasa di dunia. Mereka berdiri di atas banyak klan lain dan keberadaannya berada di puncak. Tidak banyak klan yang berani memprovokasi mereka. Kurang dari. Lebih besar dari. Karena populasi kecil Klan Roh Dukun, sumber daya yang mereka peroleh tidak kalah dengan klan lainnya. Oleh karena itu, kekuatan individu mereka jauh melebihi klan lainnya. Dalam hal kekuatan rata-rata, mereka setidaknya berada di 10 besar, meskipun mereka tidak berada di 3 besar. Namun, dalam hal kekuatan keseluruhan, Klan Roh Penyihir tidak dapat masuk peringkat 10 besar. Alasannya adalah populasi mereka terlalu kecil dan kemampuan reproduksi mereka terlalu buruk. Mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Jika Klan Roh Penyihir mengobarkan perang melawan Klan Manusia, mereka hanya akan mencari masalah. Sepanjang jalan, Hao Tian menjelaskan situasi Klan Roh Penyihir kepada Feng Hao, sehingga kekhawatiran terakhir di hati Feng Hao menjadi lega. Memang Klan Manusia dikenal sebagai ras dengan populasi terbesar di dunia. Jika mereka benar-benar memulai perang, bahkan jika mereka menggunakan angka, mereka dapat menghancurkan Klan Roh Penyihir. Namun, itu tidak baik untuk Klan Manusia. Karena keseimbangan inilah berbagai ras mempertahankan situasi mereka saat ini. Kalaupun ada konflik, tidak akan naik ke level ras. Itu hanya akan menciptakan peluang bagi ras lain. Iya. Feng Hao menganggup dan berkata, Kalian tetap di sini. Jika waktunya tiba, aku akan menghancurkan si Yu. Saudara Hao, jangan khawatir. Saudara Feng, jangan khawatir. Joan of Arc dan Wan Xin merespons dengan patuh. Hao Tian juga terlihat serius. Samsara mengangguk sedikit. Saya pergi. Feng Hao memperhatikan kedua gadis itu dalam-dalam. Sosoknya bergerak dan menghilang dari tempatnya berdiri. Dia menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan satu jejak pun. Sumber Fena Klan Roh Penyihir terletak di tanah datar. Tidak ada halangan dalam jarak puluhan mil, sehingga mereka dapat melihat segala sesuatu di sekitar mereka dalam sekejap. Bahkan jika klan lain menyerang, mereka akan dapat menemukannya dengan sangat cepat dan bersiap untuk memberikan serangan langsung kepada penjajah. Namun konon tempat ini dulunya adalah pegunungan. Namun, setelah Klan Roh Dukun mendapatkan pembuluh darah genesis ini, mereka meratakan segala sesuatu di sekitarnya untuk mencegah serangan diam-diam dari klan lain. Namun, semua ini bukanlah halangan bagi Feng Hao, yang memiliki kemampuan spasial bawaan. Dia sudah menyelinap ke dalam pembuluh darah genesis menurut peta yang diberikan oleh Hao Tian. Astaga! Suara lembut dari sesuatu yang merobek udara terdengar, dan Feng Hao muncul di sudut yang sepi. Matanya berwarna ungu, seolah ada api ungu yang menyala di dalamnya. Dia melihat sekeliling, dan hanya setelah beberapa saat dia menghela nafas lega. Sepertinya tempat-tempat ini sudah ditambang. Melihat lubang di dinding sekitarnya, Feng Hao mengulurkan tangannya dan meletakkannya di permukaan untuk merasakannya beberapa saat sebelum menarik tangannya. Oh, oh, heh, gemuruh. Raungan binatang buas yang ganas tiba-tiba terdengar dari dalam gua bersamaan dengan beberapa suara, menyebabkan tanah di sekitarnya sedikit bergetar. Itu adalah binatang kejadian. Feng Hao sedikit terkejut saat mendengar suara-suara ini, dan sosoknya melintas menuju kedalaman gua. Saat dia tiba di tempat asal suara itu, pertempuran sudah berhenti. Dia bersembunyi di kegelapan, auranya tertahan saat dia mengamati situasi tidak jauh. Genesis bis sudah terbaring di genangan darah, darahnya menutupi tanah. Di sekitar mayatnya berdiri empat atau lima anggota klan roh penyihir. Masing-masing aura mereka sangat kuat, dan tingkat kultivasi mereka jelas tidak rendah. Bang! Roh dukun berjalan maju dan menghancurkan kepala Genesis bis dengan satu pukulan, menyebabkannya meledak seperti semangka. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengaduk adonan merah putih tersebut. Setelah beberapa saat, ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan dia mengeluarkan Genesis tone tembus pandang yang berkedip-kedip dengan kilau yang mempesona. He he, Genesis bis di vena Genesis memang berbeda. Pada dasarnya, lima dari sepuluh di antaranya berisi Genesis tone. Senyuman sinis muncul di wajahnya yang dipenuhi jerawat. Dia terkekeh dan dengan hormat menyerahkan batu asal kepada orang lain. Pemimpin, ini? Ya. Anggota klan roh penyihir mengangguk sedikit. Kalian berempat terus berpatroli dan jangan biarkan Genesis bis menimbulkan masalah. Aku akan kembali mencarimu setelah aku menyerahkan Genesis seton hari ini. Bos, jangan khawatir. Dengan kami di sini, tidak akan ada masalah. Beberapa orang menepuk dada mereka dengan yakin. Melihat pemimpin klan roh dukun berjalan ke arahnya, hati Feng Hao bergerak dan dia menghilang. Dia bahkan tidak menimbulkan setitik pun debu. Ketika dia berjalan melewatinya, dia bahkan tidak melihat ke sudut dan langsung berjalan melewatinya. Desir. Feng Hao muncul kembali di tempat yang sama, matanya menyala dengan api ungu lagi. Dia dengan hati-hati mengikuti di belakang klan roh penyihir seperti hantu, tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan bisa memasuki pembuluh darah Genesis tanpa suara, jadi dia tidak sengaja memperhatikan apakah ada orang yang mengikutinya. Sebaliknya, dia berjalan ke arah yang dia kenal seperti biasanya. Setelah entah berapa belokan, dia berjalan ke celah-kecil dan tidak mencolok di pembuluh darah Genesis. Setelah berjalan hampir seribu meter, langkah kakinya terhenti. Buk-buk. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk dinding batu. Suara hampa datang dari dalam, menyebabkan jantung Feng Hao berdetak kencang. Jelas sekali bahwa dinding batu itu telah dilubangi. Gemuruh, gemuruh. Bersamaan dengan suara gemuruh, dinding batu itu perlahan bergerak, membuka sebuah lorong yang bisa memuat dua orang. Suara terkeke datang dari dalam, menyebabkan wajah roh dukun sedikit berubah. Dia dengan santai melirik ke kedua sisi sebelum berjalan masuk dengan kepala menunduk. Desir. Setelah beberapa saat, terdengar suara sesuatu yang merobek udara. Feng Hao melintas ke kedalaman celah dan menemukan tempat tersembunyi untuk berdiri. Cahaya ungu beredar di matanya saat dia menatap langsung ke dinding batu yang sudah tertutup. Seolah-olah dia bisa melihat menembus kehampaan dan melihat situasi di dalamnya. Di balik dinding batu ada ruangan batu luas yang dipenuhi kata-kata cabul. Dua wanita mempesona mencoba yang terbaik untuk menyenangkan seorang pria yang tampak seperti roh dukun yang duduk di belakang meja. Mereka seperti dua ular air yang melingkari pria kekar itu. Bahkan ketika mereka melihat roh dukun masuk, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka bertiga terus melakukan apapun yang mereka inginkan, memperlakukannya seperti udara. Tuan Wu Yi, ini semua hasil panen hari ini. Setelah masuk, dia menundukkan kepalanya dan melihat lurus ke depan. Ketika dia tiba di depan meja, dia melepaskan sebuah cincin dari tangannya, meletakkannya di atas meja, dan dengan hormat berkata, Tuan Wu Yi, ini semua hasil panen hari ini. 962 Melihat cincin di atas meja, mata kedua wanita mempesona dari klan roh penyihir bersinar dengan sedikit gairah, tetapi mereka dengan cepat menahan diri. Jelas sekali, mereka tahu betul apa yang ada di dalam ring. Namun, di saat yang sama, mereka juga memahami bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang mereka dambakan. Jika tidak, yang menanti mereka adalah kutukan abadi. Bagus sekali. Pria pendukung klan roh dukun mengambil cincin itu dan meliriknya. Secercah cahaya melintas di matanya, dan dia tiba-tiba memberikan pujian yang langka. Ini semua berkat Tuan Wu Yi. Saya baru saja melaksanakan instruksi Tuan Wu Yi. Wajah klan roh penyihir bersinar dengan kegembiraan dan dia buru-buru berkata dengan hormat, memberikan semua pujian kepada pria bernama Wu Yi. Sanjungannya membuat ekspresinya langsung meredah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anggota pengawalku. Kamu dapat mengatur agar orang lain melakukan pekerjaan patroli. Wu Yi mengangguk sedikit dan berkata padanya dengan puas. Terima kasih atas promosimu, Tuan Wu Yi. Aku bersedia melewati api dan air untukmu. Mendengar ini, pria dari klan roh penyihir berlutut dalam kegembiraan dan melontarkan banyak kata-kata yang menyanjung. Baiklah, baiklah. Lakukan saja pekerjaan dengan baik. Aku tidak akan menganiaya anak buahku. Wu Yi dengan santai melambaikan tangannya ke arahnya, memberi isyarat agar dia bangun. Di saat yang sama, ia menyentuh wajah wanita mempesona di sampingnya yang penuh gumpalan, seperti tali sepatu, yang membuatnya cemberut genit. Ini bisa dikatakan monster. Sosoknya jelas luar biasa, tapi wajahnya seperti wajah orang mati. Satu-satunya hal yang hilang adalah bau busuk. Jika tidak, ia tidak akan terlihat seperti orang mati, melainkan seperti orang mati. Alasannya sepertinya karena kekuatan penyihir. Terlebih lagi, semakin kuat kekuatan penyihir seseorang, semakin buruk pula wajahnya. Oleh karena itu, untuk menilai kekuatan klan roh penyihir, seseorang dapat mengetahuinya dengan melihat wajah mereka. Semakin jelek mereka, semakin kuat mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Dipahami. Roh Dukun merespons sebelum dia menundukkan kepalanya dan dengan cepat berjalan keluar pintu. Setelah serangkaian suara, dia buru-buru keluar dari ruang rahasia dan menuju ke arah datangnya dengan wajah penuh kegembiraan. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata iblis ungu yang mengawasi segala sesuatu dalam kegelapan. Tubuh Dukun. Mata Fenghou tertuju pada dinding batu saat dia bergumam pelan. Cahaya tajam muncul di matanya. Saat dia hendak mengambil tindakan, dia melihat mulut ria itu bergerak lagi. Dengan jumlah daun seton sebanyak ini, tugasku kali ini selesai. Dalam empat hari, ketika Lord Wu Meng datang untuk mengangkut daun seton, kelompok kita pasti akan mendapatkan yang paling banyak. Wu Yi mengelus cincin di tangan kirinya dan berkata dengan bangga, jika saatnya tiba, jika Tuan Wu Meng mengucapkan kata-kata yang baik untukku di depan orang yang bertanggung jawab, aku akan bisa meninggalkan tempat terkutuk ini dan menikmatinya. Diriku di luar. Dari fakta bahwa dia telah membawa dua wanita bersamanya ke alam asal, jelas bahwa dia tidak bisa hidup tanpa wanita. Fakta bahwa serangga-serangga itu ditempatkan di vena asal yang terkutuk ini tidak diragukan lagi merupakan semacam siksaan yang menyakitkan baginya. Kemudian, itu dipenuhi dengan pemandangan yang tak tertahankan. Sebuah kelompok. Feng Hao mengalihkan pandangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Dia awalnya ingin membunuh anggota klan roh dukun bernama Wu Yi dan merebut cincin berisi batu fajar di tangannya. Namun, bukankah kata-katanya menunjukkan bahwa dia hanyalah pemimpin kelompok di vena asal ini? Jika dia membunuhnya sekarang, itu pasti akan membuat musuh waspada dan kemungkinan besar dia akan kehilangan gambaran yang lebih besar karena keuntungan yang kecil. Seseorang telah menyelinap ke vena asal dan membunuh pemimpin kelompok tanpa ada yang mengetahuinya. Hal ini pasti akan menarik perhatian besar dan mereka pasti akan mengambil tindakan. Fiu! Feng Hao menghela nafas ringan dan melepaskan gagasan itu di dalam hatinya. Sambil berpikir, dia menghilang di tempat dan terbang menuju tempat anggota klan roh dukun menghilang. Setelah mengikutinya selama beberapa waktu, dia akhirnya mendapatkan pemahaman kasar tentang uratna di genesis. Vena utama terbagi menjadi puluhan vena cabang. Setiap cabang adalah satu grup dan produksi bulanannya hanya beberapa ratus daun seton. Namun, jika semuanya dikumpulkan, jumlahnya akan sangat besar. Feng Hao mau tidak mau merasa sedikit beruntung. Jika dia menyerang sekarang, dia akan mendapatkan paling banyak beberapa ratus daun setone dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Empat hari lagi. Setelah merenung sebentar, Feng Hao terbang menuju kedalaman vena asal seperti hantu. Setelah melewati area penambangan, ia langsung memasuki area yang belum ditambang. Cukup banyak genesis bis yang disembunyikan di sini, dan orang biasa tidak akan berani menerobos masuk secara sembarangan. Oleh karena itu, Feng Hao langsung menampakkan dirinya dan perlahan berjalan berkeliling. Jika dia melihat genesis bis, dia akan langsung membunuhnya, membuang mayat dan sisa darahnya, tidak meninggalkan jejak. Iya. Setelah berbelok di tikungan, bola kecil tiba-tiba keluar dari kerahnya dan mengulurkan kaki depannya untuk menunjuk ke kiri, memberi isyarat agar dia pergi. Tempat itu. Mata ungu berkedip. Di arah itu, Feng Hao melihat bola cahaya yang tidak jelas. Meskipun tidak terlalu jelas, frekuensi alirannya memberi Feng Hao perasaan naik turunnya lautan luas. Auranya yang tak terbatas akan membuat pikiran seseorang terasa tertahan, seolah ada gunung besar yang menekan dada mereka. Itu jelas bukan sesuatu yang sederhana. Meskipun Feng Hao tidak tahu apa itu bola cahaya, itu bukanlah sesuatu yang biasa jika bisa menarik perhatian bola kecil. Ada 200 genesis bis berkumpul di sana. Namun, dia mengerutkan alisnya saat melihat situasi di sekitar area itu. Daerah itu dipenuhi dengan genesis bis, dan jumlahnya sekitar 200. Ini terlalu menakutkan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Fakta bahwa Joan of Arc dan Wan Sin berhasil melarikan diri sudah merupakan suatu keberuntungan. Tapi sekarang, dia harus pergi ke tengah-tengah lebih dari 200 genesis bis untuk mencari sesuatu. Dia pasti harus membunuh 200 genesis bis ini. Mengingat bakat spasialnya, hal ini bukan tidak mungkin. Namun, keributannya pasti tidak kecil. Jika dia ingin menarik perhatian suku roh penyihir, dia pasti akan menjadi mahar bagi orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Namun, hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan ratusan genesis bis ini secara diam-diam. Di medan seperti itu, satu kesalahan saja bisa mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Bagaimana aku bisa memancing mereka keluar satu per satu? Pandangannya tertuju pada bola kecil, yang telah merangkak keluar dari kerah bajunya, dan tatapan jahat muncul di matanya. 963. Mencicit Ketika melihat tatapan Feng Hao melayang, bola kecil itu dengan cepat masuk kembali. Pada akhirnya, itu ditarik keluar tanpa ampun oleh Feng Hao, sama sekali mengabaikan ekspresi polosnya. Pada akhirnya, ia hanya bisa tunduk pada ancaman Feng Hao dan dengan enggan menuju ke arah kiri. Desir Feng Hao berhenti seribu meter dari kelompok genesis bis. Dengan suara lembut, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Ao-ao. Mata kedua genesis bis yang sangat besar itu memerah saat mereka mengejar makhluk kecil yang memamerkan kehebatannya di depan mereka. Geraman pelan terus terdengar dari mulut mereka, seolah-olah mereka telah melihat musuh bebuyutan mereka. Mereka mengikuti dari belakang, berniat untuk menghancurkan makhluk kecil yang berani memprovokasi mereka. Namun, mereka masih sedikit lebih lambat dibandingkan makhluk kecil itu, menyebabkan mereka merasa sangat kesal dan benci di dalam hati. Kelah. Pedang raksasa berwarna ungu tua tiba-tiba muncul di atas kepala salah satu genesis bis, mengeluarkan aura pembantaian yang menakjubkan. Ia membuat busur menyeramkan di udara, langsung memenggal kepala yang seperti babi itu. Perubahan mendadak ini menyebabkan genesis bis lainnya menghentikan langkahnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sesosok dewa turun ke arahnya. Ao-ao. Aura yang menggemparkan bumi menyebabkan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Ia buru-buru mundur dan mengeluarkan seberkas cahaya dalam upaya untuk membunuh pria yang memegang pedang raksasa seperti dewa kematian. Sayangnya, ia hanya terlihat kabur sebelum pria itu menghilang tanpa jejak. Bahkan sebelum ia sempat bereaksi, kesadarannya telah tenggelam dalam kegelapan abadi. Celepuk. Feng Hao mendarat di tanah dan menghela nafas pelan. Dia melirik kedua kepala seperti babi yang ditutupi bekas luka kecil berdarah dan memahami mengapa kedua genesis bis begitu membenci bola kecil itu. Chi. Chi. Dia mengulurkan tangan dan dengan santai mengayunkan tangannya dua kali, membelah kedua kepala di tanah. Dua genesis seton diam-diam tergeletak di antara materi merah dan putih. Dengan genggaman biasa, dua genesis seton yang berkilauan muncul di tangannya. Sumber binatang di sini memang berbeda dari yang di luar. Saat dia merasakan kehangatan kedua batu asal ini, Feng Hao merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Batu asal ini terlalu mudah didapat. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana masih ada lebih dari 200 binatang asal di dalam, hatinya semakin membara, dan dia mendorong bola kecil itu ke depan sekali lagi. Dengan menggunakan metode ini untuk memanen nyawa binatang asal, jumlah batu asal di sakunya juga meningkat. Aneh, mengapa orang-orang dari klan roh penyihir tidak membersihkan binatang sumber ini? Saat dia membantai binatang asal dan mengumpulkan batu asal, hati Feng Hao dipenuhi dengan kecurigaan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa klan roh penyihir bukannya tidak bisa membersihkan monster sumber ini, tetapi mereka dengan sengaja membiarkan mereka berkembang biak di dalam. Kecuali jika mereka menambang suatu area atau sumber binatang keluar dari area penambangan untuk menimbulkan masalah, mereka tidak akan pernah membersihkan sumber binatang di dalamnya. Sebenarnya setiap balapan melakukan hal yang sama. Metode ini setara dengan membesarkan genesis bis yang menyamar. Yang ada hanya keuntungan dan tidak ada kerugiannya, jadi kenapa tidak? Pada saat ini, binatang asal yang dibesarkan oleh klan roh penyihir perlahan-lahan dikurangi di bawah kerja sama Feng Hao dan bola kecil. Namun, hal-hal baik tidak bertahan lama. Setelah jumlah origin bis berkurang beberapa lusin, jejak bola kecil itu akhirnya ditemukan oleh origin bis lainnya. Setelah menyerang, ia diserang dari segala arah. Jika bukan karena kecepatannya yang mengerikan yang memungkinkannya melarikan diri tepat waktu, ia akan hancur berkeping-keping bahkan jika ia memiliki kulit dari tembaga dan tulang dari besi. Aum! Aum! Masih ada lebih dari 200 binatang asal yang mengaum saat mereka bergegas keluar dan mengejar bola kecil itu. Suara gemuruh itu seperti serbuan ribuan binatang, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Tidak baik. Ekspresi Feng Hao berubah ketika dia mendengar suara datang dari dalam. Sosoknya menghilang di tempat, memungkinkan bola kecil memimpin kelompok binatang asal menuju area penambangan. Astaga! Di sudut sekitar 1 km dari area penambangan, sebuah lengan muncul dari udara tipis dan menarik bola yang berlari di depan ke dalamnya. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, sekelompok binatang bergegas dan langsung menuju area penambangan suku roh penyihir. Apa yang sedang terjadi? Mendengar suara gemuruh dan merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka, puluhan anggota klan roh penyihir yang sedang menambang batu asal terkejut. Tatapan mereka melihat ke arah yang sama, di mana banyak binatang asal dengan mata merah, nafas putih keluar dari lubang hidung mereka, dan bekas luka berdarah menyerbu ke arah mereka. Sialan! Itu sekelompok binatang asal. Lusinan anggota klan roh penyihir mengedarkan kekuatan dukun mereka dengan panik, namun binatang asal telah mencapai mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, puluhan anggota klan roh penyihir telah diinjak-injak menjadi pasta daging. Karena mereka tidak dapat menemukan pelakunya, kelompok binatang asal tidak berhenti dan terus menyerang keluar, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka menemukannya. Binatang asal seperti itu sering terjadi di jalur kejadian. Tidak butuh waktu lama hingga kekacauan tersebut menarik perhatian klan roh penyihir. Mereka berkumpul untuk bertarung melawan Origin Beast. Sayang sekali. Cahaya ungu berkedip di mata Feng Hao saat dia menghela nafas dengan menyesal. Dia hanya membunuh lebih dari 30 binatang asal dan memperoleh 17 batu asal. Menurut perhitungan kasarnya, hampir 200 binatang asal akan memberinya setidaknya 80 hingga 100 batu asal. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Di luar, bahkan membunuh ribuan binatang asal tidak akan memberinya begitu banyak batu asal. Namun mengingat situasi saat ini, tidak pantas baginya untuk keluar dan berjuang demi apapun. Aku akan meninggalkannya bersamamu untuk saat ini. Saat dia memikirkan rencana masa depannya, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman iblis, dan dia menghilang lagi dalam sekejap. Tujuannya adalah bola cahaya misterius itu. Dia sangat ingin tahu apa sebenarnya itu. Fluktuasi itu seharusnya bukan batu asal. Apalagi untuk bisa menarik perhatian orang seperti Xiao Qiyu, biasanya bukanlah sesuatu yang sederhana. Eh, kenapa ada genesis bis yang lain? Saat dia mendekati daerah itu, Feng Hao berjalan keluar dari domen cahaya mengalir. Dengan sapuan mata ungunya yang santai, dia melihat genesis bis lain yang bahkan lebih berotot daripada genesis bis biasa. Itu masih tertanam di tanah tempat bola cahaya itu berada, dan tidak bergerak setengah langkah pun. Tampaknya menjaga bola cahaya. Itu sebenarnya menyerap energi bola cahaya. Namun, dengan mata ungunya, Feng Hao melihat gumpalan cahaya seperti lautan begelombang mengalir ke tubuh genesis bis. Betapa kuatnya. Hati Feng Hao sedikit khawatir saat dia dengan hati-hati memindai genesis bis. Tidak hanya genesis bis ini lebih berotot daripada genesis bis biasa, gelombang dari tubuhnya memberitahu Feng Hao bahwa bahkan seseorang seperti Wu Yun, yang memiliki saman fein, mungkin tidak dapat membunuh genesis bis ini. 964 Mungkinkah monster sumber ini telah bermutasi dan menjadi begitu kuat karena menyerap semua energi itu? Hati Feng Hao berbinar saat dia melihat situasi yang terjadi di hadapannya. Bahkan nafasnya pun menjadi tergesa-gesa. Meski dia masih belum mengetahui apa sebenarnya bola cahaya itu, fakta bahwa ia mampu melipatgandakan kekuatan genesis bis setelah menyerap bola cahaya itu semakin menjadi bukti bahwa bola cahaya itu luar biasa. Bisa jadi itu adalah benda dewa yang legendaris. Memikirkan hal ini saja membuat hati Feng Hao membara. Fiuh! Dia menghela nafas panjang, menekan emosi kacau di hatinya dan kembali normal. Sosoknya bergerak sedikit dan menghilang dari tempatnya. Ao-ao! Genesis bis yang awalnya berjongkok sepertinya merasakan ancaman. Ia berdiri dan menggeram pelan. Bulu putih di tubuhnya berdiri seperti jarum saat matanya mengamati sekelilingnya dengan waspada. Desir! Feng Hao berjalan keluar dari domen cahaya yang mengalir, mengangkat pedang raksasa di tangannya dan menebas punggung genesis bis tanpa ragu sedikitpun. Cici! Tubuh genesis bis gemetar saat merasakan ancaman itu. Untayan bulu di tubuhnya seperti jarum dewa yang menutupi langit saat melesat ke segala arah. Suara menusuk terdengar di udara, seolah bisa menembus langit. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ding-ding! Petik 2 Saat dia menyaksikan hujan jarum memenuhi langit, Feng Hao menarik pedang raksasanya. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang raksasa itu berputar membentuk lingkaran, membentuk perisai cahaya melingkar. Hujan jarum menghantam perisai cahaya, menyebabkan dentang logam terdengar saat bunga api beterbangan seperti kembang api. Ao-ao! Memanfaatkan kesempatan ini, genesis bis yang kokoh dengan cepat berbalik. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan pilar cahaya menakjubkan setebal ember air ke arah dada Feng Hao, jelas berniat membunuh orang yang bisa mengancamnya. Sial! Feng Hao mengutuk dalam hatinya. Sambil berpikir, dia sekali lagi menghilang dari tempat aslinya tanpa jejak. Ini tidak berarti bahwa dia tidak dapat menerima pilar cahaya, tetapi jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan meruntuhkan seluruh pembuluh darah bawah tanah. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa mendapatkan benda bercahaya itu? Gemuruh! Pilar cahaya itu menghantam dinding gua dan langsung menembusnya. Keadaannya sangat gelap sehingga orang tidak dapat melihat dasarnya, dan tidak mungkin mengetahui seberapa dalam kedalamannya. Retakan yang mengerikan mulai muncul di dinding batu di sekitarnya saat ledakan yang menggelegar terdengar, menyebar jauh dan luas. Bahkan anggota suku roh dukun di area pertambangan pun bisa mendengarnya. Mereka melihat ke arah yang sama dengan bingung, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan banyak yang mulai terbang ke arah itu. Tidak ada keraguan bahwa seseorang sedang bertarung melawan Genesis Beast. Terlebih lagi, keributan seperti itu kemungkinan besar akan lebih hebat lagi. Oleh karena itu, mereka perlu pergi dan memberikan dukungan. Jika mereka membiarkan pertarungan berlanjut, bagian yang sangat panjang dari alur Genesis kemungkinan besar akan hilang. Ini buruk. Saat Feng Hao keluar dari ruang cahaya mengalir, dia mendengar gemah. Melihat dinding batu di depannya yang penuh ribuan lubang, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti akan menarik perhatian suku roh dukun. Oleh karena itu, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Genesis Beast yang mirip babi hutan akan memiliki kecerdasan seperti itu. Bahkan seseorang dengan bakat kura-kura hitam tidak akan berani mengabaikan hujan anak panah yang memenuhi langit. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah kembali dan bertahan, yang tidak diragukan lagi akan memberikan kesempatan kepada Genesis Beast untuk bereaksi. Aku harus menariknya pergi. Feng Hao mulai merasa cemas saat dia melihat Genesis Beast yang menolak bergerak bahkan setengah langkah. Dia hampir yakin bahwa bola cahaya aneh itu pasti sesuatu yang luar biasa. Ia enggan pergi karena ingin mendapatkannya meski keberadaannya terungkap. Namun, Genesis Beast sepertinya memahami niatnya dan menolak untuk pergi setengah langkah pun. Ini membuatnya sangat kesal, tapi dia tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Aku hanya bisa membiarkan mereka menghadapinya. Feng Hao menghela nafas pelan saat dia mendengarkan suara yang mendekat di terowongan. Sosoknya menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan Genesis Beast yang mengaum sambil dengan waspada melihat ke pintu masuk terowongan dari mana suara itu berasal. Matanya merah darah dan penuh kebencian. Cici Ketika Roh Fudo menyerbu, seluruh tubuhnya gemetar, dan serangkaian jarum mematikan terbang keluar dari tubuhnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Roh Fudo di depannya langsung ditembak penuh lubang, dan mereka mati seketika. Aduh! Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya. Setelah menembus dua roh dukun, ia meninggalkan lubang hitam tak berdasar di dinding gua. Kekuatannya telah diperkuat sedemikian rupa. Bagaimana bisa begitu kuat? Anggota suku roh dukun yang bergegas mendekat sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka berhenti satu demi satu, tidak berani maju ke depan. Lubang-lubang yang dalam di dinding gua memberitahu mereka bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tolak. Pada saat ini, Feng Hao juga bersembunyi di kegelapan dengan api ungu berkedip di matanya. Dia terus-menerus mengamati situasi di sini. Selama ada kesempatan, dia akan menyerang tanpa ragu sedikitpun. Di alam sumber di mana tidak ada orang suci, dia, yang memiliki kemampuan spasial bawaan, tidak takut pada siapapun. Aou-aou! Semakin banyak roh dukun berkumpul, genesis bis yang kokoh menjadi semakin marah. Ia meraung lagi dan lagi saat tubuhnya bergetar. Ia terus-menerus mengeluarkan pancaran cahaya dari mulutnya tanpa henti, seolah energi di tubuhnya tidak ada habisnya. Ini jelas bukan genesis bis biasa. Ini pasti genesis bis king. Tiba-tiba, teriakan kaget datang dari suku roh dukun. Bahkan ada sedikit getaran kegembiraan dalam suara itu. Hai! Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ini genesis bis king? Kemungkinan besar itu benar. Genesis bis ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Seruan ini ibarat batu yang dilempar ke danau yang tenang. Segera, banyak suara orang yang menghirup udara dingin bergema di sekitarnya. Banyak pasang mata yang menunjukkan keterkejutan dan tatapan panas membara saat keributan terjadi ke segala arah. Raja Binatang Kejadian Ketika dia mendengar ini, Feng Hao mengangguk sambil berpikir. Memang benar, genesis bis sebelum mereka dapat dianggap sebagai raja di antara genesis bis. Pada saat ini, ia bahkan telah menekan puluhan roh dukun hingga mereka tidak bisa mendekatinya. Ini adalah bukti yang cukup bahwa itu bukanlah genesis bis biasa. Namun, dia tidak mengerti mengapa roh penyihir ini begitu bersemangat setelah memastikan bahwa binatang sumber ini adalah raja dari binatang sumber. 965 Dikatakan bahwa jika genesis bis king lahir di sumber vena, pasti akan ada sumber Tuhan yang tiada ataranya. Kata-kata yang datang dari sorcerer spirit ribe membuat hati Feng Hao bergetar hebat, dan matanya juga dipenuhi kegembiraan. Itu adalah sumber Tuhan. Nafas Feng Hao segera menjadi sedikit cepat. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat ini, dan itu langsung terlihat di wajahnya. Sumber Tuhan Saat itu, Huang Tianyun hanya mengucapkan beberapa patah kata padanya. Sepotong sumber Tuhan dapat mewariskan kekuatan luar biasa selama beberapa generasi. Ini adalah deskripsi Huang Tianyun tentang sumber Tuhan. Namun, pada saat itu, Feng Hao tidak mengerti arti kalimat ini, dan kalimat terakhir Huang Tianyun membuatnya langsung menetapkan tujuannya pada sumber vena kali ini. Energi yang terkandung dalam sepotong sumber Tuhan cukup untuk memungkinkan orang suci baru naik satu tingkat. Jika hanya digunakan untuk mengisi kembali konsumsi, itu dapat memungkinkan kekuatan luar biasa bertahan selama 10 ribu tahun. Itu vulgar dan mudah dimengerti, dan mudah dimengerti. Akankah ada orang atau kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengabaikan keberadaan benda suci semacam itu? Sebelum menjadi orang suci, yang perlu dilakukan seseorang dalam berkultivasi sebenarnya adalah mengumpulkan energi dan memurnikan tubuh. Oleh karena itu, kekuatan luar biasa itu dapat mengandalkan sumber daya mereka sendiri untuk membantu murid yang paling biasa-biasa saja sekalipun untuk mencapai tingkat Wu Huang. Bisa juga dikatakan bahwa sebelum menjadi seorang sage, semua yang harus dilakukan seseorang dengan kultivasi adalah menyempurnakan tubuh yang baik sehingga seseorang dapat menghasilkan energi Sein tertinggi di masa depan. Setelah mencapai alam suci, apa yang perlu dilakukan seseorang berbeda. Selain akumulasi energi, seseorang juga perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Dao. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa sebelum menjadi orang suci, itu hanyalah fondasinya. Hanya setelah menjadi orang suci barulah seseorang dapat mengejar, ekstrim, tertinggi. Selama seseorang memurnikan sumber Tuhan, maka hal itu sudah cukup bagi seorang suci untuk secara langsung mengakumulasi energi hingga tingkat penuh, dan hal ini dapat menghemat banyak waktu bagi seorang suci. Dapat dilihat bahwa kehebatan sumber Tuhan pastinya merupakan eksistensi yang melampaui keberadaan benda suci. Harta karun tingkat dewa adalah eksistensi yang seperti benda dewa. Jadi itu adalah sumber Tuhan. Ketika dia memikirkannya lagi, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Pantas saja bola cahaya itu memberinya perasaan seperti lautan luas. Tidak heran jika monster sumber telah maju menjadi raja monster sumber. Semua ini karena itu adalah bagian dari sumber Tuhan. Sekarang, Feng Hao semakin bertekad untuk mendapatkan sumber Tuhan ini. Ao, ao. Sos Bisking berdiri di sana sendirian, menghalangi banyak roh penyihir, membuat mereka sulit untuk maju. Tapi dengan sangat cepat, beberapa klan kuat dari klan roh dukun bergegas mendekat. Di antara mereka, Feng Hao bahkan melihat orang bernama Wu Yi dari ruang rahasia. Jelas sekali, orang-orang ini adalah pemimpin tim, dan mereka semua sangat kuat. Meskipun tidak semua dari mereka memiliki magus meridian, mereka semua jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ketika mereka melihat puluhan mayat berlubang, wajah mereka berubah jelek. Ini merupakan kerugian besar. Selain menangkap sumber vena ini, klan roh penyihir tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Itu benar-benar raja dari binatang sumber. Setelah mendengarkan laporan dari orang-orang yang hadir, pandangan mereka beralih ke raja binatang sumber. Sebenarnya, mereka sedang melihat tanah di bawah kakinya. Tidak ada yang baik di sekitarnya, tapi raja binatang sumber bisa dikatakan dalam kondisi sempurna. Ditambah dengan fakta bahwa ia menolak untuk bergerak, mereka bahkan lebih yakin bahwa itu adalah raja binatang sumber, dan bahwa tanah di bawah kakinya berisi sepotong sumber dewa. Ini juga alasan mengapa raja binatang sumber menolak meninggalkan tempat aslinya. Itu persis sama dengan apa yang tercatat dalam catatan. Seketika, tidak ada lagi rasa kasihan di mata mereka. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan kegembiraan. Bahkan Wu Yi, yang acara bahagianya terganggu, tidak lagi mengeluh. Mereka semua sangat jelas mengenai nilai sumber Tuhan. Itu jelas merupakan benda suci yang tak ternilai harganya. Mundur. Hati Wu Yi mencelos sebelum dia berteriak. Suaranya seperti gemuruh guntur yang bergema di urat nadibumi. Anggota klan roh dukun dengan patuh mundur sampai mereka menghilang, hanya menyisakan tujuh pemimpin kelompok yang berdiri di tempat mereka berada. Ini juga merupakan aturan klan roh penyihir. Selama ada masalah dengan salah satu cabangnya, tiga cabang di kiri dan kanan semuanya akan datang membantu. Oleh karena itu, ada tujuh pemimpin tim yang berdiri di sana. Menyerang. Mata Wu Yi bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia memimpin dan menembak ke depan, tombak yang mempesona di tangannya saat dia menembak ke arah Raja Binatang Sumber. Desir. Desir. Kenam orang di sekitarnya juga tidak ragu-ragu. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjatanya sendiri dan menebas Raja Binatang Sumber. Mengaum. Kilatan ganas muncul di mata Raja Binatang Sumber. Ia masih belum berniat meninggalkan tempat aslinya. Ia meraung, dan cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan langit yang dipenuhi jarum-jarum cahaya melesat ke segala arah. Suara tajam dari jarum yang merobek udara seperti ruang itu sendiri yang ditembus, menyebabkan ketujuh orang itu berkeringat dingin. Mereka buru-buru beralih dari menyerang ke bertahan dan menetralisir hujan jarum yang memenuhi langit. Pada saat ini, Genesis Bisking bahkan lebih tak kenal ampun setelah berada di atas angin. Selain terus-menerus menembakkan hujan jarum, ia juga akan memuntahkan pilar-pilar ringan setebal ember dari mulutnya dari waktu ke waktu, memaksa mereka bertuju menjadi bingung dan membuat sosok yang menyedihkan. Serangan semacam ini sangat luar biasa. Bahkan Feng Hao tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi tentu saja nasib mereka tidak lebih baik. Bukan saja mereka tidak bisa maju, tapi mereka juga terpaksa mundur karena serangan sembarangan ini. Ia sebenarnya menggunakan sumber ilahi untuk mengisi kembali energinya. Mata ungu Feng Hao berbinar ketika dia melihat raja binatang sumber mengeluarkan energinya tanpa rasa was-was. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan ada aliran energi yang mengalir ke tubuhnya dari tanah dan dengan cepat mengisi kembali konsumsi energinya. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasakan gelombang sakit hati. Hatinya sakit karena sumber ilahi disiasiakan. Terbukti, ia telah memperlakukan sumber ilahi sebagai miliknya. Wu Yi dan enam orang lainnya dengan jelas memahami hal ini, jadi mereka menjadi semakin cemas. Kalian berempat akan bertahan, sedangkan kami bertiga akan menyerang. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuhnya. Wu Yi meraung sambil mundur beberapa langkah. Setelah raungan ini, dua orang mundur. Empat orang di depan bertanggung jawab untuk bertahan, sementara tiga lainnya menyerang raja binatang sumber dari belakang, memanfaatkan kesempatan ini untuk maju. Taktik ini sangat efektif. Bekas luka yang dalam tertinggal di bawah kaki raja monster sumber karena ia terus-menerus didorong ke belakang oleh kekuatan tumbukan. Ketika mereka melihat ini, ketujuh dari mereka menunjukkan ekspresi gembira dan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Namun, bukan hanya ketujuh orang tersebut yang bersuka cita. Feng Hao, yang bersembunyi di kegelapan, juga senang. 966. Aum! Aum! Raja Genesis Beast berteriak panik. Ia menggunakan seluruh kekuatannya tetapi masih tidak mampu membalikkan keadaan. Ia hanya bisa terus mundur, dan ketika ia melihat bahwa ia akan meninggalkan tanah sumber ilahi, ia akhirnya menjadi marah. Kurang dari. Lebih besar dari. Bang! Bang! Ia mengeluarkan raungan ganas saat cahaya putih keluar dari tubuhnya. Energi di dalam tubuhnya begelombang seperti lautan luas, terlihat dengan mata telanjang saat melonjak dan mengalir. Meminjam energi ini, ia mengangkat kaki depannya, yang bahkan lebih tebal dari kaki gajah, dan menginjak tanah. Segera, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Tanah yang keras hancur karena hentakannya saat retakan menyebar keluar. Segera, bola cahaya yang sangat terang sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung meledak dari celahnya. Pada saat itu, Wu Yi dan enam lainnya, termasuk Sos Bisking, mau tidak mau menutup mata mereka. Sumber Ilahi. Semua orang tahu bahwa ini pastilah sumber Tuhan. Pada saat ini, target mereka bukan lagi raja binatang sumber, melainkan objek yang gemilang. Meskipun mereka tidak dapat melihatnya secara langsung, mereka semua mengulurkan tangan dan meraih benda yang berkilauan itu. Aum. Namun, bagaimana raja Genesis Bis membiarkan mereka berhasil? Ia mengeluarkan raungan liar lainnya, menyebabkan seluruh ruangan bergetar dan beriak demi riak. Darah mengalir dari telinga banyak roh dukun di kejauhan, wajah mereka sepucat kertas. Teror memenuhi mata mereka. Pada saat yang sama, gua di sekitarnya bergetar, dan retakan mulai merayapi seluruh gua. Batuan menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan gua berada di ambang kehancuran. Itu sengaja mencoba menghancurkan pembuluh darah Genesis. Pada saat yang sama, energi dalam tubuhnya melonjak ke segala arah seperti tsunami, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Energi yang melonjak mengalir menuju Wu Yi dan enam lainnya. Ia sudah mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika kekuatannya rusak dan jatuh ke level Genesis Bis biasa, ia masih perlu melindungi sumber ilahinya. Selama ia memiliki sumber ilahi, diakini ia pasti mampu mencapai ketinggian baru. Berengsek. Wu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika melihat ini. Dia tidak punya pilihan selain menarik lengannya untuk membela diri. Kalau tidak, itu bukan hanya lengannya. Seluruh tubuhnya pasti akan hancur. Serang sos bisking dengan sekuat tenaga. Dia meraung dengan marah, dan mantra aneh merayapi seluruh tubuhnya. Seluruh dirinya menjadi agak jahat dan menakutkan, seolah-olah dia adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dia mengayunkan tangannya, dan kedua mantra itu terkondensasi menjadi naga iblis yang menyerang raja binatang sumber. Di sekitarnya, selain empat orang yang bertahan dengan sekuat tenaga, dua orang lainnya juga melancarkan serangan terkuat mereka, tidak menahan apapun saat mereka menyerang raja binatang sumber dengan sekuat tenaga. Mereka mengerti bahwa raja binatang Genesis sudah gila. Jika tidak dibunuh tepat waktu, seluruh pembuluh darah Genesis akan hancur. Tanggung jawabnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Sangat kuat. Feng Hao tetap tidak bergerak dalam kegelapan. Matanya tertuju pada sumber asal dewa yang cerah, menunggu kesempatan untuk bergerak. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan suku roh penyihir. Dia terlalu kuat. Feng Hao percaya bahwa ini bukanlah yang terkuat dari suku roh penyihir. Jika tidak, mereka tidak akan ditugaskan pada pos pengumpulan batu sumber. Ini seharusnya hanya menjadi kekuatan inti dari suku roh penyihir. Meski begitu, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan umat manusia. Kekuatan semacam ini setara dengan puncak umat manusia. Perlombaan seperti itu memang layak menduduki peringkat 10 besar dalam hal kekuatan rata-rata. Pada saat ini, sebuah pemikiran melintas di benak Feng Hao. Kalau begitu, seberapa kuatkah ras yang lebih unggul dari klan roh Dukun? Perasaan bahaya menyebar di hatinya, dan dia tidak bisa tidak waspada. Dia masih sangat lemah, dan dia tidak bisa berpuas diri karena pencapaian kecil ini. Mungkin, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ras-ras tirani itu. Kendalikan bela diri kekosongan. Feng Hao masih percaya bahwa jika dia bisa mengendalikan kekuatan Void Martial di tubuhnya, dia pasti akan mampu bersaing dengan ras terkuat manapun. Void Martial adalah kekacauan, dan itu adalah sumber energi dari segala sesuatu. Gumpalan apapun dapat menghancurkan gunung, jadi hanya tubuh fisik tertinggi yang dapat menahannya. Berapa banyak ras lain yang bisa menandingi kekuatan sebesar itu? Ledakan Saat dia sedang berpikir keras, sebuah ledakan terdengar. Sumber energi asal Raja Binatang Buas bertabrakan dengan keras dengan Wu Yi dan dua serangan habis-habisan lainnya. Seketika, dua di sekitarnya runtuh akibat tabrakan besar ini. Batu-batu besar berjatuhan dan tertimpa angin kencang, berubah menjadi debu yang memenuhi langit dan mengaburkan pandangan. Apakah itu Wu Yi dan yang lainnya atau Raja Binatang Sumber? Pada saat ini, mereka hanya bisa melihat bola cahaya buram mengambang di tengah. Sekaranglah waktunya. Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Aduh! Detik berikutnya, dia muncul di tengah-tengah debu. Angin kencang di sekelilingnya, yang dapat mencabik-cabik kaisar bela diri biasa, sepenuhnya terhalang oleh formasi misterius di tubuhnya. Tanpa ragu sedikitpun, dia mengulurkan tangan dan meraih bola energi sumber dewa yang mempesona. Sesaat kemudian, dia menghilang dari tempatnya berada. Seluruh proses bahkan tidak memakan waktu sedetikpun. Setidaknya, kelompok tujuh Wu Yi dan Raja Binatang Sumber hanya melihat bayangan bersinar melintas. Kemudian, sumber energi dewa yang mempesona yang tergantung di sana menghilang tanpa jejak. Seketika, kedua belah pihak terkejut. Segera setelah itu, mereka menjadi marah. Raungan mengaum. Raungan genesis Bisking dipenuhi dengan kemarahan yang mengejutkan. Suaranya menggelegar seperti guntur, sementara matanya merah dan merah padam. Jelas sekali bahwa setelah kehilangan sumber energi dewa, ia sudah menjadi gila. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh semua orang yang telah merampas hartanya sebelum mengambilnya kembali. Binatang brengsek, lihat apakah aku tidak mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Wu Yi meraung marah dan benci. Terbukti, dia percaya bahwa sumber energi dewa telah ditelan oleh Raja Sumber Binatang. Bagaimana mungkin dia, yang memahami pentingnya sumber energi dewa, bersedia menyerahkannya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Pertarungan sengit antara kedua pihak telah mengeluarkan api mereka yang sebenarnya. Guntur bergemuruh di seluruh lorong dan retakan hitam pekat terus menyebar, semakin jauh. Angin kencang mendatangkan malapetaka, memaksa roh dukun terus mundur. Belum lagi berkelahi, menahan angin kencang saja sudah merupakan kerugian besar bagi mereka, jadi mereka tidak bisa membantu sama sekali. Namun, Wu Yi dan yang lainnya, yang telah beralih ke mereka berempat, jelas lebih unggul. Sos Bisking terus menerus didorong mundur, dan bahkan terlempar dalam satu tabrakan. Tubuhnya yang besar dipenuhi luka. Mengaum. Mata merahnya menatap tajam ke arah ketujuh orang itu, seolah ingin mengingat mereka. Kemudian, ia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju ke dalaman lorong. Bajingan, kamu masih ingin pergi. Keluarkan sumber energi dewa dulu. Wu Yi dan yang lainnya tentu saja tidak akan berhenti. Dengan raungan marah, mereka semua mengejarnya. Menarik. Saat melihat ini, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Sosoknya perlahan memudar seperti kepulan asap, menghilang tanpa bekas. 967. Kelompok tujuh Wu Yi tidak menahan diri saat mereka mengejar Raja Genesis Bis. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak bertahan lama. Mereka segera bertemu dengan kawanan Genesis Bis pertama mereka. Kurang dari kurang dari. Lebih besar dari lebih besar dari. Meskipun kelompok monster sumber ini tidak memiliki Raja Monster Sumber, jumlahnya hampir 300. Di bawah komando Raja Binatang Sumber, mereka semua melancarkan serangan secara serempak. Mereka tertib seperti tentara. Sinar cahaya energi ditembakkan secara serempak, memberikan ketujuh dari mereka pukulan langsung. Jika bukan karena kekuatan tirani mereka, serangan ini sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Meski begitu, kelompok tujuh itu menunjukkan angka yang cukup menyedihkan setelah tertangkap basah. Orang yang paling depan terlempar, muntah darah dan kulitnya menjadi seputih kertas. Raungan mengaum. Raja Genesis Bis segera menyadari keuntungannya. Mata merah darahnya tertuju pada kelompok Wu Yi saat ia meraum dengan marah, memanggil Genesis Bis dalam nada Genesis. Untuk sementara waktu, Genesis Bis di sekitar pembuluh darah cabang mulai berkumpul menuju lokasinya setelah mendengar aumannya. Persetan. Ekspresi Wu Yi sangat jelek, wajahnya yang dipenuhi jerawat sangat menakutkan. Sudut mulutnya bergerak-gerak hebat saat dia mendengarkan suara pasukan yang berlari kencang di pembuluh darah Genesis. Segalanya menjadi tidak terkendali. Mundur. Meskipun dia sangat tidak mau, Raja Genesis Bis hanya bisa mundur saat melihatnya bersembunyi di balik kawanan Genesis Bis. Kalau tidak, mereka pasti akan ditenggelamkan oleh kawanan Genesis Bis. Namun, Raja Genesis Bis tidak membiarkan masalah ini berhenti. Dari apa yang terlihat, sumber ilahi telah direbut oleh mereka bertujuh. Memikirkan hal ini membuatnya sangat marah di dalam hatinya. Raungannya semakin keras, bergema di seluruh nada Genesis. Terlepas dari apakah itu satu Genesis Bis atau kawanan, semuanya mulai berkumpul atas panggilan Raja. Dalam waktu kurang dari satu jam, setidaknya seribu Genesis Bis telah berkumpul di pembuluh darah Genesis. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah bencana. Di bawah komando Sosbis King, semua Sosbis melakukan serangan teratur dan terarah terhadap klan roh penyihir. Dalam satu konfrontasi, setidaknya selusin anggota klan roh penyihir hancur berkeping-keping. Bahkan Wu Yi dan selusin pemimpin tim lainnya yang bergegas mendekat tidak berdaya dan hanya bisa menghindari pukulan terberat dari serangan itu. Hal ini semakin membuktikan bahwa kelompok yang memiliki aturan adalah yang paling menakutkan. Ambil contoh Feng Hao. Jika dia bertemu dengan sekelompok ratusan monster sumber, dia akan mampu membunuh mereka satu per satu dengan mengandalkan kemampuan spasial bawaannya. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kelompok monster sumber ini di bawah komando raja monster sumber, meskipun hanya ada 50 atau 30 dari mereka. Sejumlah kecil membentuk sejumlah besar, aliran membentuk sungai, dan sungai membentuk laut. Serangan dari Sosbis tidak ada habisnya, menempati seluruh lorong. Untuk mencegah lorong itu runtuh, orang-orang dari klan roh penyihir tidak berani bertarung langsung, dan hanya bisa mundur lagi dan lagi. Meskipun jumlah total orang dari suku roh penyihir tidak kurang dari binatang sumber, mereka tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Pada akhirnya, mereka semua diusir oleh Sosbis. Di bawah kendali Sosbis King, Sosbis tidak mengejar mereka. Hal ini membuat Wu Yi dan ketua tim lainnya mengumpat dengan keras. Namun, sekarang hampir mustahil untuk membunuh Raja Genesis Bis. Jika tidak, seluruh pembulu darah Genesis akan dikorbankan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Sosbis yang awalnya didomestikasi telah menjadi ancaman terbesar di depan mereka. Hal ini membuat semua orang di suku roh penyihir terlihat seperti baru saja menelan lalat. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kerusuhan Genesis Bis ini adalah dengan membunuh Genesis Bis King. Kalau tidak, apalagi yang lainnya, bahkan memasuki pembulu darah Genesis pun mustahil. Feng Hao tercengang karena segala sesuatunya telah berkembang sejauh ini. Dia tertawa terbahak-bahak di Flowing Light Space. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tidak hanya mendapatkan Dewa Sumber, tetapi dia juga membuat suku roh penyihir menderita kerugian yang sangat besar. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Sumber Tuhan. Dengan membalikan tangannya, bola cahaya menyilaukan muncul di telapak tangannya. Dewa Sumber ini berbentuk seperti batu besar, namun ada pancaran lima warna yang mengalir di dalamnya, seolah-olah itu adalah batu dewa. Meski tidak memiliki efek lain, masih ada orang yang mengoleksinya sebagai barang koleksi. Ini karena itu terlalu sempurna. Itu begitu sempurna sehingga tidak ada yang bisa menemukan kekurangan sedikitpun. Seperti yang diharapkan dari Dewa Sumber, ia memiliki kapasitas penyimpanan yang kuat. Feng Hao tidak bisa menahan nafas setelah merasakannya beberapa saat. Jika batu sumber diibaratkan seperti tetesan air kecil, maka Dewa Sumber setara dengan sebuah danau. Pantas saja bisa diwariskan selama beberapa generasi. Saat ini, Feng Hao tidak lagi meragukan bahwa deskripsi huang Tianyun dilebih-lebihkan. Jika ditempatkan dalam kekuatan yang luar biasa, itu akan digunakan untuk mengisi kembali konsumsi para ahli terkuat. Jika ditempatkan di keluarga seperti keluarga Feng, itu akan bertahan setidaknya 10 kali lebih lama. Dewa Sumber ini seharusnya cukup bagi Tanah Suci Sain Medical untuk bermigrasi ke sini. Setelah berpikir sejenak, Feng Hao menyingkirkan Sumber Dewa. Hal ini tidak boleh diungkap, jika tidak maka akan menimbulkan bencana. Hal ini tidak hanya datang dari berbagai kekuatan ras manusia, tetapi juga dari ras lain. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk melindungi Dewa Sumber, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya sekarang. Jika ras lain mengetahui bahwa Raja Binatang Sumber telah muncul dalam aliran kejadian suku roh penyihir, sesuatu yang lebih menarik akan terjadi. Cahaya terang melintas di mata Feng Hao. Sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini, hampir mustahil untuk merampoknya. Fokus suku roh penyihir pasti tertuju pada Raja Binatang Sumber, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini. Selama dia menemukan pembuluh darah genesis, dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Alasan kenapa dia ingin merampok suku roh penyihir kali ini adalah murni untuk melampiaskan amarahnya. Selama dia mengumumkan keberadaan Raja Sosbis, akan ada banyak kesenangan. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan suku roh penyihir tidak akan melakukannya dengan mudah. Huh, kalian bisa melakukannya dengan mudah. Feng Hao mendengus pelan, dan sosoknya pergi mencari Houtian dan yang lainnya. Bagaimanapun, Wu Meng akan tiba di jalur genesis dalam empat hari. Pada saat itu, dengan kemampuannya, dia pasti mampu menekan Raja Sosbis. Selama Sosbis berada dalam kekacauan, mereka hanya akan menjadi kru yang beraneka ragam, dan sisanya akan dibantai. Oleh karena itu, dia harus menyebarkan berita ini dalam waktu empat hari. Apa, Raja Binatang Sumber telah muncul di pembuluh darah genesis suku roh penyihir? Houtian berteriak kaget, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Selain Joan of Arc dan Wansin, bahkan Samsara pun tergerak. Di mata semua orang, Raja Sumber Binatang setara dengan Sumber Ilahi. Apa kamu yakin? Houtian mengarahkan pandangannya pada Feng Hao dan bertanya dengan gugup. Ya, saya yakin, suku roh penyihir telah diusir dari pembuluh darah genesis oleh Raja Sumber Binatang. Feng Hao mengangguk. Ketika dia berbicara, dia hanya menghilangkan bagian di mana dia mencuri Sumber Ilahi. Dia juga mengganti bagian di mana dia melihat prosesnya, dan kedua belah pihak sudah mulai bertarung. Ini bukan karena dia tidak mempercayai Houtian, tetapi karena jika dia ceroboh, kemungkinan besar keluarga Feng akan menderita pukulan telak. 968 Sepertinya itu adalah Raja Binatang Sumber. Setelah mendengar penjelasan Feng Hao tentang Raja Binatang Sumber, Houtian berkata dengan tegas. Matanya menyala-nyala karena gairah, dan dia hampir bergegas untuk membunuhnya. Godaan Sumber Tuhan Godaannya terlalu besar, dan tidak ada seorang pun atau kekuatan yang dapat menolaknya. Godaan Hanya Samsara, setelah mendengar kata-kata Feng Hao, memandang Feng Hao dengan ekspresi termenung dan menundukkan kepalanya. Dia tidak kehilangan ketenangannya. Mereka yang belum pernah berinteraksi dengan Feng Hao sebelumnya mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Samsara tahu bahwa dia adalah orang yang tidak suka dimanfaatkan. Sekarang dia telah menemukan hal yang baik, Feng Hao pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dan sekarang setelah dia mengatakannya dengan begitu murah hati, mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Misalnya, dia telah memperoleh Sumber Tuhan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Dengan bakat spasial yang dimilikinya, bukan tidak mungkin ia bisa memperoleh Sumber Tuhan dalam keadaan seperti itu. Aku akan kembali dan memberitahu mereka. Kata Hao Tian buru-buru. Dia ingin pergi dan kembali ke kota manusia untuk melapor. Dia juga memahami bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Dia harus memobilisasi semua elit umat manusia untuk mendapatkan bagian dari jarahan. Saudara Hao Tian, tunggu. Feng Hao buru-buru memanggilnya. Dia tidak ingin melihat umat manusia dan suku roh penyihir bertarung sampai mati. Jika dia terungkap, itu sama saja dengan menyinggung seluruh umat manusia. Ketika saatnya tiba, tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Apa? Hao Tian berbalik dan menatapnya dengan bingung. Ehem, seperti ini. Feng Hao terbatuk dua kali dan berkata, Saya secara kasar telah melirik klan roh penyihir. Saya memperkirakan ada lebih dari lima ribu orang, dan ada juga lebih dari delapan puluh pemimpin tim. Jika kita terburu-buru, mungkin saat ini, Wu Yi dan yang lainnya sudah cemas. Jika saja umat manusia menyerbu, itu pasti akan menjadi pertempuran besar. Itu benar. Hao Tian mengerutkan kening dan mengangguk. Sesuatu seperti sumber ilahi tidak dapat dibagikan. Jika terjadi perang, ras manusia pasti akan dirugikan. Pada saat itu, kerugiannya mungkin tidak sepadan. Bagaimanapun juga, dalam hal kekuatan, klan manusia jauh lebih rendah daripada klan roh penyihir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika itu benar-benar genesis bisking, maka memikirkan hal ini, hati Hao Tian sedikit gelisah. Meskipun Istana Suantian pernah memiliki sumber surgawi di masa lalu, itu adalah masa paling gemilangnya. Sekarang, sumber surgawi adalah benda legendaris bagi mereka. Hehe. Feng Hao tersenyum dan menyarankan, Saudara Hao Tian, kita bisa melakukan ini. Kita bisa memberitahu ras lain dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi nelayan yang mendapat manfaat. Bukankah itu lebih baik? Apakah ini layak? Hao Tian mengerutkan kening. Menyinggung satu ras bukanlah masalah besar. Namun, jika mereka menyinggung beberapa ras pada saat yang sama, umat manusia tidak akan mampu mengatasinya. Pada saat itu, bahkan jika mereka memperoleh sumber Tuhan, mereka juga akan menderita pukulan yang sangat besar. Bukan ini yang ingin dia lihat. Tentu saja. Feng Hao menganggup dan berkata, kita tidak perlu menyinggung ras-ras itu. Selama kita muncul setelah satu ras memperoleh sumber Tuhan, meskipun kita memperoleh sumber Tuhan, pada saat itu, dapat dianggap bahwa kita secara tidak langsung telah membantu ras lain melampiaskan amarah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa bergabung untuk menghadapi klan manusia? Itu benar. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, mata Hautian berbinar dan dia setuju dengan pandangan ini. Pada saat itu, orang yang memperoleh sumber Tuhan pasti akan menyinggung ras tersebut, dan kemunculan klan manusia memang bisa dianggap membantu mereka melampiaskan amarahnya. Saat kita mengirim pesan, kita harus melakukan ini. Dengan cara ini, mereka tidak akan curiga. Feng Hao mengungkapkan idenya. Tentu saja, mereka tidak bisa langsung pergi ke balapan lain dan memberi tahu mereka secara langsung. Dengan begitu, belum lagi apakah mereka percaya atau tidak, bahkan jika mereka percaya, setelah menderita kerugian, hal itu mungkin akan membawa lebih banyak masalah pada klan manusia. Oleh karena itu, mereka harus meminta orang lain untuk melakukannya, atau secara tidak sengaja mengungkapkannya. Luar biasa. Hao Tian bertepuk tangan, dan setelah beberapa kata sopan, dia buru-buru terbang untuk membuat pengaturan. Feng Hao menghela nafas lega, dan sentuhan rasa bersalah muncul di hatinya. Ini juga merupakan semacam penipuan terhadap seorang teman. Namun, ini juga alasan mengapa dia tidak menyebut sumber Tuhan. Klan roh penyihir memang memiliki raja binatang sumber. Terlebih lagi, ini hanyalah sebuah pesan, namun cukup membuat ras-ras besar ingin bertarung habis-habisan. Sejak saat itu, permusuhan yang lebih dalam akan terbentuk. Ini hanya bermanfaat bagi umat manusia dan tidak merugikan sama sekali. Aku akan menebusnya di masa depan. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Hao Tian sebagai salah satu orang yang bisa dia jadikan teman. Oleh karena itu, jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan membantu Hao Tian. Berbalik, dia melihat Samsara, yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa orang ini pasti tahu bahwa dia telah memperoleh sumber Tuhan. Istana Surgawi, kekuatan luar biasa yang paling misterius. Faktanya, Feng Hao juga memahami tujuan Samsara mengikutinya. Tidak mudah bagi pria dingin ini untuk bertindak sejauh ini. Semua ini karena dia ingin bersama Sue Yan. Cinta sejati ini tidak kalah dengan cintanya sendiri. Meskipun ini tampaknya memiliki motif tersembunyi, orang ini telah menjelaskan bahwa dia memiliki motif tersembunyi dan ingin membuat Sue Yan berhutang padanya agar dia dapat mencapai tujuannya. Jelas sekali, itu sudah jelas, tetapi dia berhasil. Saudara Samsara, apakah kamu percaya bahwa suatu hari nanti, klan Feng akan melampaui kekuatan luar biasa itu? Dia berdiri tinggi dan melihat kecakrawala. Kata-katanya terdengar biasa saja, tetapi sangat tegas dan percaya diri. Aku percaya kamu. Samsara mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tenang. Suaranya agak serak, yang jelas disebabkan oleh jarangnya berbicara. Haha. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat arogan. Langkah pertama kebangkitan klan Fengku adalah di alam asal. Tidak ada yang berani mengatakan ini atau bahkan memikirkannya, tapi dia mengatakannya seolah-olah itu adalah sumpah. Samsara, Joan of Arc, dan Wan Xin semua bisa mendengar tekadnya. Entah kenapa, meski mereka bertiga tahu tentang situasi kekuatan luar biasa, mereka yakin dia bisa melakukannya. Di bawah pengaturan Hautian, tiga klan besar di daerah sekitarnya dengan cepat mengetahui tentang kemunculan raja binatang sumber di vena asal suku roh penyihir melalui berbagai saluran. Tiba-tiba, mereka mulai bergerak secara rahasia. Tidak ada keraguan bahwa di mata semua orang, raja sumber binatang setara dengan dewa sumber. Pada tahap di mana vena asal mengering, godaan dari dewa sumber tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, ketiga klan mengirim elit mereka ke vena asal suku roh penyihir. Seperti rumor yang beredar, suku roh penyihir diusir dari vena asal oleh raja binatang sumber. Seperti rumor yang beredar, klan roh penyihir diusir dari vena sumber oleh raja binatang sumber. Ketika mereka sampai di area venagenesis, pemandangan dikejauhan membuat mereka percaya sepenuhnya pada rumor tersebut. 969 Itu sudah diverifikasi. Ketiga klan semuanya menuju ke dataran. Namun, ketika mereka bertemu satu sama lain, mau tak mau mereka terkejut, dan hati mereka tenggelam. Tidak diragukan lagi, setiap orang yang datang ke sini ada di sini untuk memperjuangkan sumber Tuhan. Sial, kenapa mereka terburu-buru saat ini? Melihat orang-orang dari ras berbeda datang ke arah mereka, wajah Hui dan anggota klan roh dukun lainnya berubah menjadi sangat jelek. Setelah menimbulkan keributan selama dua hari, mereka tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, banyak pembulu darah genesis yang runtuh, dan kehilangan lebih dari seratus orang. Ini sudah menjadi sesuatu yang membuat mereka sangat marah. Sekarang ketiga klan telah tiba, terlihat jelas bahwa mereka mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk mengambil tindakan. Di antara orang-orang ini, dia merasakan beberapa aura yang lebih kuat dari aura miliknya. Dia hanya merasakan aura seperti itu dari Wumeng. Jelas sekali, mereka sudah bersiap. Bagaimana mereka tahu? Jejak raguan melintas di hati Wu Yi, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya terlalu banyak, orang-orang dari tiga klan sudah berdiri di tiga arah berbeda. Tak berdaya, Wu Yi dan sesepuh lainnya bangkit untuk menyambut mereka, sementara anggota klan roh penyihir lainnya memandang orang-orang di depan mereka dengan waspada. Ini adalah genesis vein yang penting dari klan roh dukun ku. Orang yang tidak ada hubungannya tidak diperbolehkan mendekati tempat ini, jika tidak, mereka akan dianggap sebagai musuh klan roh dukun ku. Kalian semua mundur dengan cepat, jika tidak, aku akan biarkan kalian semua merasakan kemarahan klan roh dukun ku. Wu Yi memarahi dengan wajah gelap. Ketiga klan ini tidak lebih kuat dari klan roh penyihir. Sebaliknya, dalam hal kekuatan rata-rata, klan roh penyihir tidak kalah dengan mereka. Oleh karena itu, dia tidak perlu memberi mereka muka. He he. Seorang pria kurus seperti tongkat berjalan keluar dan tertawa sinis. Tawanya bagaikan embusan angin dingin yang membuat tubuh orang yang mendengarnya merinding. Detak jantung mereka tidak terkendali dan hampir pecah. Hal ini menyebabkan semua orang hanya ingin menjauh darinya. Orang ini berasal dari klan suara setan. Mereka adalah satu-satunya klan di dunia yang bisa menggunakan suara untuk membunuh orang. Dengan gelombang suara spesialnya, mereka dapat membunuh orang tanpa mengetahui alasannya. Saudara dari klan roh penyihir, kamu salah paham. Kami di sini bukan untuk merampok vena asalmu. Kami dengar kamu dalam masalah, jadi kami datang untuk membantu. Meskipun dia berkata begitu, matanya berkedip terang saat dia menatap pintu masuk pembuluh darah genesis. Telinganya sedikit bergerak ketika dia mendengarkan suara di dalam, seolah mencoba membedakan sesuatu. Kata-katanya menyebabkan hati klan roh dukun bergetar. Seperti yang diduga, kabar tersebut masih bocor. Mereka tidak dapat memahami bagaimana masalah ini bisa menyebar ke telinga ketiga klan hanya dalam dua hari. Samar-samar, mereka merasa ada sesuatu yang salah, tapi mereka tidak tahu apa masalahnya. Ia adalah tugas semua ras untuk memusnahkan sumber binatang. Saudara dari suku roh penyihir, tidak perlu bersikap sopan. Sesosok tubuh tinggi keluar dari balapan lainnya. Otot-otot di tubuhnya seperti batu, dan suaranya seperti guntur. Dia terdengar sederhana dan jujur, tapi dia penuh skema. Kata-katanya memiliki implikasi yang kuat, menyebabkan roh penyihir mengutuk dalam hati mereka. Ia, kami akan mulai membunuh Sosbis sekarang dan pergi setelah kami selesai. Seseorang dari balapan ketiga juga keluar dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tanpa menunggu klan roh penyihir setuju, dia langsung mengirimkan energi yang kuat ke pintu masuk pembuluh darah genesis. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya meledak, dan retakan menyebar kemana-mana. Tangisan menyedihkan dari Sosbis terdengar dari dalam. Gemuruh, gemuruh. Orang-orang dari dua ras lainnya tidak tinggal diam. Satu demi satu, mereka menyerang tanpa ada niat menahan sedikitpun. Tiba-tiba, terjadi ledakan terus-menerus, tanah runtuh, dan sejumlah besar Sosbis mati secara tragis. Ini bukan fena asal mereka, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Bahkan jika itu runtuh, itu akan menjadi kerugian bagi suku roh penyihir, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tujuan mereka adalah sumber ilahi. Berengsek. Wu Yi dan yang lainnya mengertakkan gigi begitu keras hingga hampir patah. Mata mereka penuh amarah, tapi mereka tetap menahannya. Mereka tahu betul bahwa meskipun ketiga klan hanya mengirimkan lebih dari seratus orang, tidak perlu banyak usaha bagi tiga ratus orang ini untuk memusnahkan mereka. Oleh karena itu, mereka harus bertahan. Kalau tidak, yang menunggu mereka adalah kematian. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar Wu Meng segera tiba. Tidak ada jalan lain. Pertama, mereka takut bertanggung jawab sehingga tidak berani melapor. Mereka ingin mendapatkan sumber ilahi dan kemudian memperbaiki kesalahan mereka. Pada akhirnya, setelah seharian mengalami kebuntuan, tidak ada kemajuan sama sekali. Saat ini, mereka panik. Tanpa merusak fena asal, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Sosbisking. Ini karena bobot fena asal jauh lebih berat daripada sumber ilahi. Mereka awalnya mengira itu hanya akan memakan waktu satu hari, tetapi siapa yang tahu bahwa itu akan menarik tiga serigala lapar. Tuan Wu Meng, segera datang. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Ketiga ras itu tidak bersatu. Selama sumber ilahi muncul, mereka pasti akan memberontak. Namun, suku roh penyihir, yang tidak memiliki kekuatan bela diri terkuat, akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan sumber ilahi. Namun, jika Wu Meng tiba, meskipun dia tidak bisa mengusir mereka, dia masih bisa bersaing untuk mendapatkan sumber ilahi. Saat itu, dengan keunggulan angka, peluang suksesnya akan semakin tinggi. Selama periode ini, daya tembak dari tiga ras bekerja sama, meledakan bagian dari vena asal dan mengejar sos bisking. Sukuroh penyihir sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidung mereka. Ini terlalu merupakan pengganggu. Mereka sama sekali tidak menganggap serius masalah orang lain. Setiap kali mereka melihat origin vein yang belum dieksploitasi runtuh, jantung mereka akan bergetar hebat. Mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka pasti akan memberi mereka pelajaran. Di puncak, Feng Hao dan yang lainnya mengamati situasi dari jauh. Senyuman tipis terlihat di sudut mulut Feng Hao. Kali ini, Sukuroh penyihir menderita kerugian besar. Belum lagi yang lainnya, selama mereka selesai menambang, sumber ilahi pasti akan menjadi milik mereka. Namun, karena masalah kecil, mereka telah menyinggung bintang jahat, Feng Hao, dan semua ini berubah menjadi gelembung. Waktu untuk pergi. Feng Hao berseru. Dia membawa kedua wanita itu dan diam-diam pergi bersama samsara. Segalanya telah berkembang hingga saat ini, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Adapun Hao Tian dan yang lainnya, dia bahkan tidak terlalu khawatir. Jika sumber Tuhan tidak muncul, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak masuk akal ini. Kalau tidak, bukankah mereka bodoh? Hanya ketika mereka bertemu lagi, Feng Hao mengetahui hasil dari masalah ini. Raja binatang sumber telah terbunuh, dan tiga ras besar telah melihat area runtuh di mana sumber dewa penurunan telah diciptakan. Mereka segera menatap Wu Yi dan yang lainnya dengan curiga. Pertempuran besar dimulai, dan pada akhirnya, mereka sudah lupa apa sebenarnya yang mereka perjuangkan. Namun, permusuhan di antara mereka sudah terlanjur terjadi. Untuk jangka waktu tertentu, empat klan besar tidak begitu damai, terutama klan Roh Dukun, karena mereka masih merindukan Wu Yun, yang memiliki garis darah Dukun. Semua ini tercatat di kepala tiga klan lainnya. 970 Tidak ada kekurangan gerombolan genesis bis di dunia asal. Tempat-tempat dengan venagenesis pasti memiliki gerombolan genesis bis, tetapi tempat-tempat dengan gerombolan genesis bis belum tentu memiliki venagenesis. Namun, Feng Hao pasti akan pergi ke tempat-tempat dengan gerombolan genesis bis. Di matanya, genesis bis seperti genesis seton. Karena dia bisa berburu genesis bis dan mencari pembuluh darah genesis, kenapa tidak? Selama itu bukan kelompok gerombolan genesis bis yang terlalu besar, mereka berempat akan menggunakan bola kecil itu sebagai umpan dan membunuh mereka. Sedangkan untuk kelompok besar, Feng Hao akan menyelidiki mereka dan diam-diam pergi setelah memastikan bahwa tidak ada pembuluh darah genesis. Selama beberapa hari terakhir, Joan of Arc dan Wan Xin telah meningkat pesat di bawah bimbingan Feng Hao yang cermat. Mengingat kekuatan mereka, mereka sekarang dapat bertahan dan tidak lagi menjadi dua bunga rumah kaca seperti dulu. Apakah benar-benar tidak ada pembuluh darah genesis? Setelah berjalan selama puluhan hari, kelompok tersebut telah membunuh total lebih dari 20 gerombolan genesis bis dengan berbagai ukuran dan mengelilingi 4 gerombolan besar genesis bis, tetapi mereka masih belum menemukan bayangan pembuluh darah genesis. Hal ini membuat Feng Hao sedikit mengernyit. Entah itu kebangkitan klan Feng atau relokasi tanah suci Saint Medical, keduanya membutuhkan genesis seton dalam jumlah besar. Satu-satunya cara untuk memastikan hal ini adalah dengan menemukan pembuluh darah genesis. Seseorang pasti sudah lama mencari tempat-tempat ini. Mata ungu Feng Hao berkedip saat dia mengamati sekeliling. Dia segera menyadari ketika dia menemukan beberapa jejak kaki yang jarang. Jika tempat-tempat ini tidak cukup tersembunyi, bagaimana mungkin gilirannya menemukannya setelah bertahun-tahun? Berbagai teknik mata batu fase puncak tidak bisa dianggap enteng. Mereka berempat terus maju dan segera meninggalkan wilayah ras manusia, tiba di area yang bukan berada di bawah yurisdiksi siapapun. Ini adalah surga bagi genesis bis. Pegunungan yang begelombang dipenuhi dengan puncak-puncak berbahaya, dan genesis bis terlihat melesat tanpa rasa takut sedikitpun. Ini adalah salah satu area terlarang di dunia asal, rawa binatang genesis. Wan Xin membuka peta dan menunjukkan lokasi mereka saat ini. Wajah cantiknya pucat karena gugup dan butiran keringat terlihat di wajahnya. Rawa binatang kejadian Feng Hao mengambil peta dari tangannya dan dengan hati-hati melihat deskripsi genesis bis suam. Rawa binatang genesis mencakup area seluas lebih dari 30 ribu mil, dan secara publik diakui sebagai salah satu area terlarang di alam asal. Terlepas dari kekuatan ras yang memasuki area ini, tidak satupun dari mereka yang bisa keluar. Faktanya, beberapa puluh ribu tahun yang lalu, ada sebuah suku kuat yang secara praktis memobilisasi seluruh suku untuk mencari uratna di genesis. Lebih dari 5 ribu orang dengan anggun menyerbu ke dalam genesis bis suam, tetapi hasilnya bahkan lebih tidak terduga. Hanya satu orang dari suku kuat itu yang berhasil melarikan diri dari genesis bis suam. Selain itu, dia sangat ketakutan, dan mengatakan hal yang tidak masuk akal sepanjang hari, mengatakan bahwa ada monster yang menghancurkan bumi di dalam yang dapat menelan beberapa ratus orang dalam satu tegukan. Meskipun deskripsinya tidak begitu jelas, jelas bahwa genesis bis suam mengandung keberadaan yang tak terbayangkan. Pangkat suci. Hampir tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Jika binatang iblis tingkat sage benar-benar muncul, ras-ras besar pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Mereka pasti akan mengirimkan makhluk kuat untuk membunuhnya. Kesenjangan antara tingkat sage dan wuhu huang terlalu besar. Tidak ada faksi atau ras yang mau membahayakan murid elit mereka. Justru karena kejadian inilah tidak ada ras lain yang berani masuk ke rawa binatang genesis sejak saat itu. Karena tidak ada seorangpun yang pernah memasuki tempat ini, tempat ini telah sepenuhnya menjadi surga bagi binatang sumber dan area terlarang bagi berbagai ras besar selama 10 ribu tahun terakhir. Makhluk tak dikenal yang mampu memusnahkan seluruh ras. Saat dia melihat deskripsi genesis bis suam di peta, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat ekspresi keheranan melintas di matanya. Meski dia tidak mau mempercayainya, ini adalah area terlarang yang diakui publik, jadi tidak mungkin palsu. Mampu melakukan ini tanpa melampaui level sein berarti pasti ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Apa sebenarnya itu? Feng Hao sangat penasaran. Api ungu melonjak di matanya saat dia mengamati genesis bis suam untuk mencari binatang iblis tak dikenal itu. Bantu aku, ah! Tangisan panik yang samar terdengar dari dalam, bersamaan dengan auman binatang buas dan beberapa suara kacau lainnya. Ada seseorang. Tatapan Feng Hao mengikuti sumber suara dan menyapu. Dia melihat seorang pria dan wanita muda dengan cepat mundur ke arahnya di bawah perlindungan beberapa orang. Itu bukan ras manusia. Mata Feng Hao sedikit menyipit setelah melihat dengan jelas penampilan mereka. Orang-orang ini sangat tampan. Satu-satunya wanita adalah kecantikan yang luar biasa. Kecantikannya tak terlukiskan. Pria di sampingnya juga sangat tampan. Tidak ada yang bisa menemukan satu kekurangan pun dalam dirinya. Bahkan para penjaganya sangat gagah berani. Di permukaan, mereka tidak terlihat jauh berbeda dengan ras manusia, tapi energi yang mereka gunakan sangat aneh. Seni terlarang, naga kemarahan surga. Pria tampan itu memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menggumamkan beberapa mantra. Aura misterius menyebar dari tubuhnya saat seekor naga besar dengan cepat mengembun di ruang sekitarnya. Mengikuti perintahnya, ia langsung menghantam tanah. Metode kondensasi ini berbeda dengan metode yang dilakukan umat manusia. Energi yang memadatkan naga raksasa itu tidak mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi mengikuti mantra-nya dan memicu energi khusus di ruang sekitarnya. Energi ini bukan milik sembilan ekstremitas, dan merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat Feng Hao sebelumnya. Namun, kekuatannya melampaui kekuatan tertinggi biasa. Betapa kuatnya. Ekspresi Feng Hao agak suram saat dia melihat ke tanah. Pupil matanya tiba-tiba melebar seolah dia baru saja melihat sesuatu yang tidak terduga. Itu adalah rawa yang bisa dipindahkan. Dimanapun ia terguling, betapapun kerasnya tanahnya, ia akan berubah menjadi rawa. Namun, setelah terguling, secara misterius akan kembali normal. Selain beberapa perubahan medan, tidak ada perubahan lainnya. Orang yang baru tiba di sini tidak akan bisa menceritakan apapun. Teguk, teguk. Rawa itu sepertinya punya kehidupannya sendiri. Ia mengelak ke kiri dan ke kanan, muncul dan menghilang. Tiba-tiba, ia berguling seperti ombak, seperti binatang raksasa yang membuka mulutnya. Itu sangat ganas dan menakutkan. Ia langsung menerkam salah satu penjaga dan menelannya dalam sekejap. Darah berceceran di mana-mana saat nyawanya hilang. Jatuh. Tria tampan itu berteriak keras, dan seekor naga liar menabrak rawa yang bergerak. Seketika, seperti batu yang dilempar ke danau, lumpur di dalam rawa terciprat keluar. Setelah mendarat di tanah, anehnya ia meresap ke dalam bumi, dan perlahan mengembun menjadi bola, sebelum mendekati beberapa dari mereka sekali lagi. Terima kasih.